Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung mencatat, ada 5 korban meninggal dunia dalam bencana banjir yang merendam 7 kabupaten pada Rabu 8 Maret 2023 lalu. Korban meninggal dari Wai Kanan ada 4 orang dan 1 warga Lampung Tengah. 7 kabupaten terendam banjir adalah Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara dan Wai Kanan. Saat dikonfirmasi tim Kupas TV pada hari Selasa 14 Maret 2023, Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudi Sawal Sugiyarto menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan data terkait jumlah kerugian material, korban maupun rumah warga yang rusak akibat banjir tersebut. Ada pun daerah yang sudah melaporkan ke pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana BPBD Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur, Wai Kanan dan Tulang Bawang Barat. Laporan sementara yang diterima terdapat 130 rumah dan 50 hektare sawah terendam banjir. Sedangkan korban meninggal dunia di Lampung Tengah satu orang. Wai Kanan empat orang, di mana dua orang sudah ditemukan dan dua orang lagi masih dalam pencarian. Selanjutnya banjir di Kabupaten Lampung Timur merendam pemukiman di Pasar Sukadana 43 rumah, Desa Rantau Jaya Udik 28 rumah, Desa Karang Anyar 50 hektare sawah dan 20 rumah warga. Sementara di Waikanan juga terjadi tanah longsor di Kampung Juku Batu dengan korban jiwa atas nama Hotimah 23 tahun dan di Ki 4 tahun belum ditemukan. Dan di Kampung Juku Batu Dusun Cempedak korban jiwa Anwar 92 tahun dan di Kampung Sumber Sari korban jiwa atas nama Siran. Selanjutnya banjir di Tulang Bawang Barat merendam Tiyuh Tirta Pulung 9 rumah, Tiyuh Chandra Mukti 4 rumah, Tiyuh Mekar Asri 11 rumah, Tiyuh Chandra Jaya 6 rumah dan Kelurahan Mulia Asri 9 rumah. Ada pun bantuan yang sudah diberikan berupa logistik seperti sembako dan makanan cepat saji seperti mie instans dan sebagainya. Kepala BPBD Lampung Barat, Padang Prio Utomo mengatakan, Pihaknya menggelar operasi kemanusiaan dan tanggap darurat untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor. Kegiatan itu untuk memastikan masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan pelayanan dasar yang memadai, sekaligus memastikan keselamatan jiwa masyarakat terdampak dengan melakukan pendataan dan pemetaan area terdampak. Padang menjelaskan, BPBD dan tim gabungan telah membuat kantong-kantong pengungsian atau titik kumpul aman, serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, logistik yang dibutuhkan masyarakat juga telah disalurkan. BPBD membagi tim untuk membuka akses jalan penghubung antar pemangku yang sempat terputus, untuk tanggap darurat tahap 2 secara bertahap akan diupayakan pemulihan. Saat ini pihaknya bersama TNI dan Polri sedang fokus dalam upaya pemulihan psikologis kepada kelompok rentan, sampai hari ketiga operasi tanggap darurat terdapat 24 titik pengungsian yang menampung sebanyak 255 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga di enam pemangku yang terdampak banjir berjumlah 741 kakak. Dari Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!